Dewi Ular Jilid 6 Lepaskan Sumoy terdengar bentakan dan ternyata Lai Siong Ek sudah berada di situ dan menyerang Siang Kuantek dengan pedangnya Terang-terang, dua kali pedang Siong Ek bertemu dengan pedang Siang Kuantek dan pedang di tangan Siong Ek terpental Dua orang perwira pasukan datang membantunya Akan tetapi mereka tidak berani menyerang dengan serampangan karena Siang Kuantek memanggul tubuh HW Eli, khawatir kalau serangannya mengenai tubuh gadis itu Kesempatan ini dipergunakan oleh Siang Kuantek untuk melompat jauh dan dia melarikan diri dengan cepat Siong Ek dan dua orang perwira, diikuti oleh belasan orang perajurit mengejar Akan tetapi mereka ini kalah jauh dalam hal lari cepat oleh Siang Kuantek sehingga sebentar saja pemuda itu sudah lenyap ke dalam hutan lebar Siang Kuantek masuk ke dalam semak melukar dan agar dia tidak terganggu oleh berat badan HW Eli, dia membebaskan totokannya pada gadis itu SSTT, jangan mengeluarkan suara, Limoy Kalau kita ketahuan, terpaksa aku akan membunuh suhemu itu HW Eli menjadi serba salah Kalau ia menjerit, tentu mereka akan dikepung danlah tidak ingin melihat Siang Kuantek dikeroyok sampai tewas Akan tetapi kalau ia diam saja, ia akan dibawa pergi oleh pemuda itu ia merasa serba salah dan ia pundam saja Akan tetapi kedua matanya menjadi basah, apalagi ketika ia mendengar teriakan ayahnya Kejar dan cari sampai berhasil ditemukan demikian terdengar suara sokan yang juga ikut datang bersama semua anak buah Kim Leong Pang Setelah para pencari itu lewat, Siang Kuantek lalu menarik tangan HW Eli dan diajaknya gadis itu lari ke lain jurusan Akhirnya mereka meninggalkan bukit itu Siang Kuantek tidak mempedulikan lagi keadaan anak buahnya yang terbasmi oleh pasukan yang menyerbu kudil itu Mereka sudah jauh meninggalkan para pengejarnya dan tiba di sebuah padang rumput Kenapa engkau berhenti, Limoy? Kita lanjutkan perjalanan menjauhi bukit agar tidak dapat dikejar lagi Tempat itu sunyi, jauh dari pedusunan dan HW Eli memandang kesekelilingnya Teko, aku akan kembali ke rumah orang tuaku Kenapa, Limoy? Bukankah denganku melarikan diri? Engkau Sudah Ikut Akan tetapi kemana engkau hendak membawaku pergi, Teko? Aku takut, orang tuaku tentu akan mencariku Aku harus pulang HW Eli membalikan tubuhnya dan hendak berlari kembali ke bukit itu agar dapat pulang ke Pau Ting Akan tetapi siang keantek dengan sekali lompatan sudah menghadang di depannya Limoy, dalam keadaan seperti ini engkau hendak meninggalkan aku? Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik? Dan engkau belum menjawab pertanyaanku kemarin Maukah engkau mempererat lagi hubungan persahabatan kita dan menjadi kekasih kuajah HW Eli berubah merah dan ia menjadi serba salah? Jelas bahwa pemuda ini bukan perampok dan buktinya juga tidak membela para perampok ketika diserbu Pasukan Akan tetapi, ia masih tetap sanksi walaupun ia tertarik sekali kepadanya Akan mudah sekali untuk jatuh cinta kepada pemuda seperti siang keantek Akan tetapi hatinya masih diliputi keraguan Dewi KZ Apakah ayahnya akan dapat menerima pemuda ini sebagai calon suaminya Kalau mengetahui bahwa pemuda ini yang pernah memimpin gerombolan perampok merampas dua buah kereta? Tentu Lai Sung E akan mengenalnya Aku, aku tidak tahu Teko, jawabnya Lirih Limoy, aku cinta padamu Siang keantek merangkul lalu mencium wajah yang cantik itu semula HW Eli mandah saja dan tenggelam ke dalam kemesraan Akan tetapi ia lalu teringat bahwa ia bukan tunangan pemuda itu Maka ia meronta Apalagi ketika tangan siang keantek merabah-rabah dengan berani ia meronta sehingga terlepas dari rangkulan pemuda itu Jangan, Teko, jangan, Limoy, aku tahu bahwa engkau juga mencintaiku Kata siang keantek yang meraih kembali dan merangkul gadis itu HW Eli meronta dan pada saat itu terdengar bentakan halus dan nyaring Lepaskan gadis itu mendengar bentakan suara wanita ini Siang keantek melepaskan rangkulannya dari tubuh HW Eli dan cepat membalikan tubuhnya Dia melihat bahwa yang mementak tadi adalah seorang gadis yang cantik jelita dan yang berdiri tegak dengan sepasang mat mencorong marah Pakaian gadis itu berkembang cerah dan wajahnya cantik sekali Wajah itu berbentuk bulat telur, mulutnya kecil dengan bibir mungil merah membasah Hidungnya mancung dengan ujungnya agak menjungat ke atas, nampak lucu menantang Di kedua ujung mulutnya tampak lesung pipip yang manis sebatang pedang tergantung Di punggung dan di pinggangnya terselip sebatang seling membuat ia selain nampak cantik jelita juga gagah perkasa Terutama sekali matanya yang mencorong itu, sungguh berwibawa Dan seketika siang keantek teringat akan gadis ini dan wajahnya berseri Dia segera mengenal wajah ini Kau-kau, nona licin murid ang tok molli Ah, sudah lama aku mencarimu, adik manis hem, siang keantek engkau manusia jahanam Di mana-mana engkau mengejar gadis-gadis cantik Aku tidak mempunyai urusan denganmu, kecuali untuk menghajarmu Ada urusan apa engkau mencariku sejak pertemuan kita dahulu Aku selalu teringat kepadamu, cinmue siang malam aku teringat kepadamu Marilah ikut aku pulang ke pulau naga Ayahku juga setuju kalau engkau menjadi Tutup mulutmu yang kotor bentak licin dan secepat kilat ia sudah menyerang pemuda itu Tangan kanannya meluncur seperti seekor ular yang mematuh ke arah leher pemuda itu Siang keantek maklum benar betapa lihainya gadis ini Maka dia pun tidak berani main-main dan sudah mencelat ke belakang untuk menghindarkan serangan itu Akan tetapi licin tidak memberi kesempatan lagi kepadanya untuk banyak cakap Karena gadis itu sudah menyerang lagi, lebih hebat kini karena ia mainkan juru sampuh dari angco akun, silat ular merah Yang ia warisi dari gurunya atau juga ibunya serangan ini ampuh sekali Bukan saja kuat dan cepat, akan tetapi ilmu pukulan ini juga mengandung hawa beracun yang amat berbahaya Menghadapi serangan yang datangnya bertuli ini, siang keantek segera terdesak Dia maklum akan bahaya yang mengancamnya, maka dia merabah punggungnya dan dilain saat dia telah mencabut Sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya Dengan pedang ini dia membalas serangan licin sampai tiga kali berturut-turut Licin juga sudah tahu bahwa lawannya adalah putra datuk besar dari timur Maka ia cepat mengelak tiga kali sambil berlompatan mundur Ketika ia maju kembali, ia sudah memegang angco akiam Terang kering terang, berkali-kali kedua pedang itu bertemu di udara dan bunga api berpijar ketika dua pedang yang sama kuatnya ini berbenturan Keduanya segera terlibat dalam perkelahian pedang yang amat seru Sementara itu, sejak tadi HW Eli memandang dengan matlah, terbelalak Bermacam perasaan teraduk dalam hatinya Jantungnya masih berdebar kalau ia teringat akan cuman-cuman yang diterimanya dari siang keantek tadi Masih terasa hangatnya cuman itu Dan hatinya terasa panas sekali ketika mendengar betapa pemuda itu seolah-olah tergila-gila Kepada gadis cantik yang kini bertanding dengan siang keanteklah merasa cemburu Akan tetapi kenyataan bahwa gadis itu datang untuk menolongnya, membuatnya menjadi ragu Kemudian ia melihat betapa gadis itu lihai sekali dan seolah mendesak siang keantek dengan pedangnya yang menjadi gulungan sinar merah Timbul rasa khawatir dalam hati HW Eli, jangan-jangan siang keantek akan kalah dan terluka, atau terbunuh Mendada ada dorongan dari dalam hatinya, dan ia lalu mencabut pedangnya dan melompat maju menyerang licin, membantu siang keantek Eh licin terkejut dan merasa heran sekali ketika melihat betapa gadis yang ditolongnya itu tiba-tiba membantu siang keantek mengeroyuknya Biarpun ilmu pedang gadis itu tidak sehebat ilmu pedang siang keantek akan tetapi kepandaian gadis itu sudah cukup tinggi Sehingga licin segera terdesak ketika dikeroyuk dua juga ia ragu-ragu untuk melukai gadis yang tidak dikenalnya itu Maka ia lalu memutar pedangnya dengan cepat untuk melindungi dirinya Ingin dia membunuh siang keantek yang ia tahu merupakan seorang pemuda matuk keranjang, cabul dan jahat Akan tetapi dengan majunya HW Li, licin tidak melihat kesempatan untuk merobohkan siang keantek, bahkan sebaliknya ia menjadi terdesak sekali Ia merasa jengah sendiri kalau mengingat betapa ia tadi hendak menolong gadis itu, padahal kenyataannya gadis itu sama sekali tidak membutuhkan pertolongan Gadis itu tidak dipaksa atau terancam oleh siang keantek sebaliknya malah, gadis itu kini membantu pemuda itu yang menunjukkan bahwa gadis itu bersahabat rat dengan siang keantek Dan kini malah ia yang terancam bahaya Kalau tidak disudahi perkelahian itu, akhirnya ia tentu akan terkena senjata lawan Berpikir demikian, licin lalu menyerang dengan hebat ke arah HW Li yang membuat gadis ini terpaksa meloncat mundur ke belakang Dan kesempatan itu dipergunakan oleh licin untuk melompat jauh dan melarikan diri secepatnya Ia pikir bahwa yang akan mampu mengejarnya hanya siang keantek dan belum tentu gadis itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang dapat menandinginya sehingga dapat mengejarnya Kalau hanya siang keantek yang mengejar sendiri, setelah jauh ia akan menghadapi pemuda jahat itu Akan tetapi siang keantek adalah seorang pemuda yang cerdik Dia tidak terpancing dan tidak melakukan pengejaran Untuk apa mengejar licin kalau hal itu bahkan akan membahayakan? Dia mendapat kenyataan betapa licin bahkan lebih liai daripada dahulu Biarlah, sekali ini dia terpaksa membiarkan licin kabur Akan tetapi lain kali dia harus berusaha untuk dapat menangkap licin Hanya gadis itu yang dia anggap pantas untuk menjadi istrinya Teko, siang keantek memutar tubuhnya, memandang HW Li sambil tersenyum dan menyimpan pedangnya Gadis itu sudah menyimpan pedangnya dan kini memandang kepadanya dengan marah limoi Terima kasih Engkau telah membantu ku Teko, siapakah gadis itu tanya HW Li sambil cemberut karena hatinya dicekam cemburu Ah, ialah bernama licin, dan ia murid seorang tokoh besar dunia persilatan yang berjuluk Ang Tok Moli Ilmu kepandainya hebat, akan tetapi dengan bantuanmu, kita dapat mendesaknya dan kalau ia tidak melarikan diri, kita tentu akan dapat merobohkannya Hem, kalau dapat merobohkannya selanjutnya akan kau apakah ia? Ah, akanku bunuh tentu saja benarkah itu? Aku tadi mendengar betapa engkau selalu teringat kepadanya Teko, engkau, engkau cinta kepadanya Hus, engkau ngawur, limoi Kalau aku mencintanya, mengapa kami bertanding mati-matian? Aku memang selalu teringat kepadanya karena di antara kami pernah terjadi permusuhan akan tetapi engkau bilang tadi bahwa kalau ia mau ikut denganmu ke Pulau Naga, ayahmu akan, akan memaafkan kesalahannya dan menyudahi permusuhan antara kami Ia lihai sekali, tidak enak bermusuhan dengan lawan selihai itu, maka aku membujuknya untuk menghabisi permusuhan Jangan menyangka yang tidak-tidak, limoi Aku hanya mencinta engkau seorang setelah berkata demikian, siang keantek lalu merangkul dan mencumi gadis itu HW Eli seperti mabok dan membiarkan dirinya dibelai dan ia hanya memejamkan matanya dan tendalam ke dalam rangkulan siang keantek Kita tinggalkan dahulu HW Eli yang tenggelam ke dalam lautan nafsu berahi, terbakar oleh berahi siang keantek dan gadis yang kurang pengalaman hidup dan yang memiliki pandangan sempit itu terbuai dan pasrah saja ke tangan pemuda yang menarik hatinya dan yang dianggapnya sebagai manusia terbaik di dunia ini Li Qin melarikan diri dan ia mengerutkan alisnya, hatinya merasa penasaran sekali melihat sikap gadis yang ditolongnya itu Kalau tidak ada gadis itu yang membantunya, ia hampir yakin akan dapat membunuh pemuda jahat itu Ia teringat betapa dahulu, dua tahun yang lalu, ia bertemu dengan siang keantek dan ayahnya, siang kean bok Ia bertanding dengan mereka kan akhirnya tertotok roboh oleh dayung siang kean bok yang lihai Ketika itu, siang keantek membawanya kebalik semak-semak dan hendak memperkosanya, dibiarkan saja oleh ayah pemuda itu Untung baginya, pada saat yang amat gawat itu ia tertolong oleh tiyo hawisan murid Ingkong Tai Su, baka kisah gelang kemala Karena amat membenci siang keantek setelah peristiwa itu, ia mengambil keputusan untuk membunuh pemuda itu apabila bertemu kembali Ketika melihat HW Eli meronta-ronta dalam pelukan siang keantek Li Qin mengira bahwa pemuda itu hendak memperkosanya maka ia lalu membentak dan turun tangan menyerang siang keantek Akan tetapi siapa kira, setelah ia mulai mendesak siang keantek gadis itu terjun dalam perkelain dan malah membantu siang keantek mengeroyuknya Padahal ia beranggapan bahwa ia telah menyelamatkan gadis itu dari tangan siang keantek yang hendak memperkosanya Benar-benar membuat ia penasaran sekali Kalau dulu, di waktu ia masih berada di bawah bimbingan gurunya atau ibu kandungnya, Ang Tok Moli, ia tidak akan lari menghadapi perkelahian Biarpun ia terdesak oleh keroyokan dua orang, dahulu seperti gurunya ia tidak pernah mengenal takut, tidak pernah mau mundur apalagi melarikan diri Ia tentu akan kembali lagi dan menggunakan segala daya, kalau perlu memanggil ular-ularnya, untuk membalas dan berhasil membunuh siang keantek Akan tetapi semenjak ia tinggal bersama ayah kandungnya dan menerima bimbingan ayahnya, ia mendapat banyak nasihat dan diantaranya, agar ia tidak sembarangan membunuh orang dan tidak menjadi nekat walaupun keadaannya kalah kuat Tidak suka melarikan diri walaupun sudah terhimpit dan kewalahan, bukan sikap seorang yang gagah perkasa, melainkan perbuatan orang bodoh yang sama seperti ingin mati konyol atau membunuh diri sewaktu ada kesempatan Orang harus menyelamatkan diri lebih dulu, membebaskan diri dari ancaman maut agar dapat bertindak lebih jauh Bagaimana Li Qin tiba-tiba dapat muncul di situ bertemu dengan siang keantek dan Hwi Eli? Gadis ini melakukan perjalanan bersama Tio Hwi San, menuju ke KWI Su di mana terdapat kuil Xiao Lim Si Kebetulan sekali ketika mereka tiba di kuil itu, Hwi Sian Hwi Sio sedang berada di situ sehingga Li Qin dapat menghadap wakil ketua Xiao Lim Pai ini dan menyampaikan pesan ayahnya kepada Hwi San Hwi Sio Ketika itu, Hwi Sian Hwi Sio sedang duduk dengan Ing Kong Tai Su, ketua Xiao Lim Pai Mendengar pesan Soe Tak Bun yang disampaikan Li Qin bahwa Beng Cu ini mengundurkan diri, kedua orang Hwi Sio itu mengerutkan alisnya Omi Tohut, kata Hwi Sian Hwi Sio Akan tetapi mengapa ayahmu Soe Tak Bun hendak mengundurkan diri sebagai Beng Cu? Padahal menurut Pin Cheng, saya, pada waktu ini tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi Beng Cu Kenapa ada keputusan yang tiba-tiba ini ayah mengambil keputusan ini setelah dia terluka oleh pukulan seseorang yang menggunakan pukulan telapak tangan hitam dan pukulan merontokkan jalan darah Omi Tohut, siapa yang melakukan pukulan keji itu In Kong Tai Su berkata sambil merangkap sepuluh jari tangannya ke depan dada Teo Chu, murid, tidak tahu, juga ayah tidak tahu karena penyerang itu berkedok hitam Teo Chu berhasil menyelamatkannya dengan totokan-totokanit yang ci dan ayah sudah minum obat pembersih darah Akan tetapi ayah masih harus menggunakan waktu sedikitnya sebulan untuk memulihkan tenaganya Hwi Sian Hwi Sio mengerutkan alisnya Apakah hanya karena serangan itu Soe Beng Cu hendak mengundurkan diri setiap orang pendekar selalu tentu menghadapi bahaya serangan musuh-musuh dari golongan susat Bukan hanya kalau menjadi Beng Cu saja Alasan Soe Beng Cu hendak mengundurkan diri sungguh tidak kuat dan tidak masuk akal Susiok, ayah sama sekali bukan hendak mengundurkan diri karena takut menghadapi musuh Akan tetapi ada suatu hal yang meresahkan hati ayah Yaitu kalau dia dianggap sebagai Beng Cu antek kerajaan Mancu Karena dia diangkat Beng Cu dengan restu dari kerajaan Mancu Maka para Patriot dan pendekar yang anti penjajah tentu akan memusuhinya Dan ayah tidak senang kalau dia hares bermusuhan dengan para Patriot Karena dalam sudut hati ayah sendiri, dia tidak suka kepada penjajah Mancu Omi Tohut, kiranya itukah sebabnya kata Hwi Sian Hwi Sio Kalau itu alasannya, sungguh masuk akal Akan tetapi karena Soe Beng Cu menjadi Beng Cu setelah dipilih semua pihak Maka tidak bisa dia meletakkan kedudukan begitu saja Dia harus mengundurkan diri di depan semua pihak Dan mengingat bahwa pada bulan 5 semua orang gagah kami undang ke Hang San Untuk mengadakan rapat membicarakan gerakan orang-orang gagah di pantai timur Yang terbujuk orang-orang Jepang untuk mengadakan pemberontakan Maka sekalian ayahmu mengajukan pernyataan berhenti menjadi Beng Cu dalam rapat besar itu Kalau begitu halnya, sebaiknya kalau Susiok mengutus Su Heng Tio Hwi San memberi kabar kepada ayah Karena saya hendak melanjutkan perjalanan saya untuk mencari si kedok hitam yang telah melukai ayah Mohon petunjuk kepada Su Hu dan Susiok Siapakah kira-kira si kedok hitam yang masih muda dan yang menggunakan pukulan penghancur jalan darah yang bertapak tangan hitam itu Dua orang Hwi Sio itu saling pandang Kemudian Inkong Tai Su menoleh kepada Tio Hwi San Hwi San Engkau yang banyak berkelana di dunia Kang O Apakah engkau tidak dapat menduga siapa orang yang memiliki ilmu tapak tangan hitam penghancur jalan darah Seperti itu tanyanya sambil menatap wajah muridnya Tio Chu teringat bahwa memang ada sebuah keluarga yang namanya terkenal di dunia Kang O Dengan ilmu silat tangan kosong mereka Keluarga itu adalah keluarga Tia yang tinggal di Hwi Chu, di kaki bukit Losian, Dewa Tua Keluarga itu terkenal sekali dengan ilmu tapak tangan hitam mereka Akan tetapi tokoh-tokohnya telah meninggal dunia dan yang tinggal hanya seorang nenek Kabarnya nenek Tia ini yang mewarisi semua ilmu keluarga Tia selanjutnya Tio Chu tidak tahu Suhu, hem, keluarga Tia di Hwi Chu kaki bukit Losian licin menyambung sambil mengerutkan alisnya Biarpun petunjuk itu samar dan mungkin keluarga Tia sama sekali tidak ada hubungannya dengan si kedok hitam Akan tetapi baik juga kalau aku menyelidiki kesana Suheng, memang sebaiknya begitu Licin Akan tetapi ingat, engkau hanya menyelidiki saja Jangan sampai terjadi kesalahpahaman sehingga engkau menjadi bermusuhan dengan keluarga itu Jangan sekali-kali mudah menuduh orang sebelum engkau melihat buktinya Eh, huisan keluarga Tia itu termasuk golongan apakah? Mudah-mudahan mereka bukan golongan sesat, kata Ingkong Taisu Sama sekali bukan, Suhu Menurut yang teo Chu dengar, keluarga itu malah terkenal sebagai keluarga yang menentang kejahatan Keluarga yang gagah perkasa akan tetapi tidak suka menonjolkan diri di dunia kengkau sehingga tentang mereka Tidak banyak orang mengetahuinya, jawab pemuda itu Setelah menerima banyak nasihat dari Ingkong Taisu Licin lalu meninggalkan kuil Xiao Lin Xi untuk melanjutkan perjalanannya Kini tugasnya ada dua Pertama, menyelidiki keluarga Tia dan kedua, mencari ibunya dan membujuk ibunya agar suka berbaik kembali dengan ayahnya Sementara itu, huisan juga meninggalkan kuil Xiao Lin Xi untuk memberi kabar kepada Soe Beng Chu tentang rapat pertemuan yang akan diadakan di Hang San Tempat tinggal Soe Beng Chu dalam hatinya, pemuda ini merasa kecewa bahwa dia harus melakukan perjalanan seorang diri Alangkah beda rasanya melakukan perjalanan seorang diri dengan berjalan bersama Licin Dia tahu bahwa dia sudah jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada Licin Demikianlah, ketika melakukan perjalanan menuju ke kota Huichu di kaki bukit Losian Di tengah perjalanan Licin bertemu dengan siang ke Antek dan Soe Hwe Eli Sama sekali ia tidak pernah mimpi bahwa antara ia dan Hwe Eli terdapat tali persaudaraan yang tidak begitu jauh Mereka berdua sama-sama bermarga Soe dan Soe Tekbun masih terhitung saudara sepupu dari Soe Ken Sungguh pun keduanya sejak muda sekali tidak pernah lagi saling berhubungan Kalau saja ia mengetahui, tentu tidak begitu mudah ia membiarkan Hwe Eli berdua saja dengan pemuda yang ia ketahui amat keji itu Kota Bichu merupakan kota yang cukup besar dan ramai karena kota itu menjadi pusat perdagangan Daerah itu merupakan gudang rempah-rempah dan juga penduduknya hidup makmur Sehingga banyak barang dagangan di bawah para pedagang memasuki kota itu Karena banyaknya tamu yang setiap hari mendatangi kota Bichu Di situ tumbuh rumah makan dan rumah penginapan seperti jamur di musim hujan Banyak restoran dan hotel, dari yang kecil sederhana sampai yang besar mewah Pada suatu siang, di sebuah restoran yang cukup besar penuh dengan tamu yang hendak makan siang Karena restoran besar ini juga merangkap sebagai hotel yang memiliki puluhan kamar Maka restoran itu selalu penuh tamu dari luar ataupun tamu yang bermalam di situ siang Itu hawanya panas sekali Apalagi dalam restoran yang penuh orang itu, hawanya lebih panas lagi Ketika para pelayan sedang sibuk melayani para tamu Masuklah seorang pemuda yang menarik perhatian orang Pemuda ini berwajah tampan dan pakaiannya serbab putih dari sutra halus Potongannya seperti yang biasa dipakai para siwacai, pelajar Akan tetapi walaupun pakaiannya seperti sastrawan Namun di punggungnya tergantung sepasang pedang dan di pinggangnya terselip Pisau-pisau belati kecil sehingga taulah orang bahwa pemuda itu tidak selembut tampaknya Melainkan seorang pemuda yang biasa berkelana di dunia Kang Ong Memang sebenarnya demikianlah, karena pemuda itu bukan lain adalah Hong Kuan Lok Murid Tian Te Mo Ong dan Mendiam Pak Tian Ong itu Pengalamannya yang pertama amat pahit Ketika dia sudah berhasil melarikan Liu Cheng atau Cheng Cheng Dan hendak memaksa gadis cantik itu menjadi kekasihnya Muncul Tian Teok Bu Kiat Seng dan terpaksa dia lari meninggalkan Cheng Cheng Karena Tian Teok merupakan lawan yang amat tangguh Apalagi dibantu Cheng Cheng Pengalaman ini membuat Kuan Lok berhati-hati dan membuka matanya Bahwa betapapun banyak ilmu yang telah diperolehnya dari kedua orang gurunya Di dunia Kang Ong banyak terdapat tokoh yang dapat menandinginya Siang itu tibalah dia di kota Biciu dan karena sejak pagi dia belum makan Dia memasuki rumah makan yang ramai dan disambut seorang pelayan dengan hormat Kong Chu hendak makan? Kebetulan sekali masih ada meja yang kosong Hanya tinggal satu meja itulah Mari silakan, Kong Chu Kuan Lok mengikuti pelayan itu dan duduk menghadapi meja kosong yang letaknya di sudut Meja itu baru saja ditinggalkan tamu yang makan Pelayan segera menggunakan kain lapnya untuk membersihkan meja itu sambil bertanya Kong Chu hendak memesan masakan apa Kong Chu itu menatap ke sebelah kirinya Terpisah tiga meja dari mejanya agak ke tengah Dia melihat seorang gadis makan seorang diri dan dilihat dari situ Gadis itu cantik sekali dan makan dengan gerakan halus dan sopan Namun kelihatan nikmat sekali Aku hendak memesan nasi dan masakan seperti yang dimakan Nona di sana itu Dia menunjuk ke arah gadis itu dan si pelayan mengangguk-angguk mengerti Dan minumnya arak seguchi kecil dan air teh Pelayan pergi untuk mempersiapkan pesanan Kuan Lok dan pemuda ini Sengaja duduk menghadap ke arah gadis itu sehingga dia dapat melihat gadis itu dari samping Dia kagum dan tertarik Di atas meja depan gadis itu terdapat sebatang pedang Hal ini menunjukkan bahwa gadis itu cunt bukan orang lemah Kalau seorang gadis sudah berani metakukan perjalanan seorang diri membawa-bawa pedang Setidaknya ia tentu pernah belajar silat pedang dan melihat sikapnya yang demikian lembut Namun tidak malu-malu dan penuh kepercayaan pada diri sendiri Kuan Lok dapat menduga bahwa gadis itu tentu memiliki ilmu kepandayan silat yang berarti Gadis itu dilihat dari samping amat cantik menarik Ketika gadis itu kebetulan menoleh ke arahnya Kuan Lok dapat melihat wajah itu dari depan dan dia terpesona Bukan main cantik jelitanya gadis itu Aku harus dapat mendekatinya dan berkenalan dengannya Pikirnya akan Tetapi gadis itu berada di tempat umum Dan menegur gadis itu begitu saja merupakan perbuatan yang kasar dan tidak sopan Kuan Lok tidak mau mendatangkan kesan buruk di hati gadis itu Kuan Lok sama sekali tidak pernah menduga bahwa gadis itu justru merupakan seorang Di antara tiga orang musuh besar gurunya yang harus dibunuhnya Tian Te Mo Ong, gurunya, berpesan kepadanya agar dia mencari tiga orang di dunia Kang Ong Yaitu pertama Song Tian Li Kedua, seorang gadis bernama Teng Chin Lan Putri Pangeran Teng Gisu Dan ketiga seorang gadis pula bernama Li Chin Murid Ang Tok Mo Li Dia tidak pernah menduga bahwa gadis itu adalah So Li Chin Li Chin melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Haui Chu untuk menyelidiki keluarga Chia yang kabarnya memiliki ilmu pukulan tapak tangan hitam dan pada hari itu ia tiba di kota Bichiu Melihat kola yang ramai itu, Li Chi ingin tinggal beberapa hari lamanya untuk bertanya-tanya barangkali ibunya berada di kota itu Biarpun ibunya tinggal di bukit ular di lembah sungai Wong Ho, akan tetapi ibunya suka merantau dan sebelum mencari ibunya di bukit ular Ia harus mendengar-dengar dan mencari keterangan di setiap tempat yang ramai kalau-kalau ibunya berada di situ Maka Li Chin lalu mencari rumah penginapan yang juga merembuka rumah makan besar di depan rumah penginapan siang hari itu ia makan di rumah makan, tidak tahu bahwa ada orang yang sejak tadi memperhatikannya Setelah pesanan makannya dihidangkan, Kuan Lok segera makan sambil kadang-kadang melirik ke arah gadis itu yang makan dengan perlahan Tiba-tiba tiga orang pria memasuki rumah makan itu Melihat pakaian mereka mudah diketahui bahwa mereka adalah tiga orang pria yang kaya dan melihat lagak mereka dapat diduga pula bahwa Mereka tentulah orang-orang yang merasa berkuasa Dua orang pelayan segera menyambut mereka dan dua orang pelayan itu membungkuk-bungkuk penuh hormat Tiga orang yang usianya sekitar 30-40 tahun itu bertolak pinggang dan memandang ke sana sini, melihat meja-meja yang penuh tamu Mohon maaf sebesarnya, Sam Wee Kong Chu, tiga orang cuan muda, akan tetapi rumah makan kami penuh tamu dan tidak ada sebuah pun meja yang kosong Silakan menunggu sebentar sampai ada tamu yang selesai makan dan meninggalkan mejanya Tiga orang itu memandang ke sekeliling dan tiba-tiba seorang di antara mereka menunjuk ke arah meja yang dihadapi licin Lalu berkata kepada pelayan itu, kami lihat di sana itu, satu meja hanya dipakai makan seorang saja Kami dapat mengajak nona itu makan bersama dua orang temannya juga memandang dan mereka mengangguk sambil tersenyum simpul Kemudian bergegas mereka menghampiri meja licin, diikuti oleh seorang pelayan yang kelihatan gelisah Setelah tiba di situ, mereka lalu menarik tiga buah bangku yang masih kosong lalu duduk menghadapi meja licin yang masih makan Tentu saja gadis itu merasa heran dan memandang dengan alis berkerut kepada tiga orang itu Nona, bangku-bangku ini masih kosong bukan tanya seorang Semua tempat penuh, kami dapat duduk di sini, bukan kata orang kedua Daripada nona makan seorang diri tiada teman, biarlah kami bertiga menemani nona makan minum Hei, pelayan, cepat sediakan arak terbaik dan keluarkan masakan yang termahal dan paling lezat untuk kami Nona ini makan bersama kami dan semua kami yang akan bayar kata orang hitiga dengan gembira Licin minum air tehnya lalu berkata lembut, harap kalian bertiga mencari meja lain dan jangan mengganggu aku Aku tidak ingin ditemani, airh, kenapa, nona? Kami tidak akan mengganggu, bahkan hendak menjamu dengan hidangan termahal Kami akan menjadi teman makan yang menyenangkan Nona, kami adalah tiga orang muda paling terkenal di kota ini Undangan kami merupakan kehormatan besar bagi nona Licin menjadi jengkel Lenyap selera makannya oleh gangguan itu Kalau ia menjadi marah dan menghajar tiga orang laki-laki tidak sopan ini Tentu ia akan menggemparkan rumah makan yang penuh tamu itu Juga tentu akan ada perabot yang rusak dan para tamu tentu akan meninggalkan tempat itu Ia tidak menghendaki terjadi keributan Akan tetapi kalau didiamkan saja, tiga orang laki-laki ini tentu menjadi semakin kurang ajar Ia mengukur dengan pandang matanya jarak di antara mereka dan ia Jari tangannya tidak akan sampai ke tubuh mereka Akan tetapi kalau disambung sumpit, tentu sampai Sekali lagi, ku minta kalian bertiga cepat meninggalkan aku seorang diri Atau aku akan menghajar kalian Katanya perlahan akan tetapi penuh wimbawa Tiga orang laki-laki itu tersenyum lebar Akan enak sekali kalau dihajar oleh nona yang cantik ini Kata seorang di antara mereka dan yang dua orang menyeringai kurang ajar Dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti dengan mata Tangan kanan licin yang masih memegang samet itu bergerak tiga kali Dan tiga orang pria itu seolah berubah menjadi patung Duduk tidak bergerak dan tidak dapat bersuara lagi Hanya matanya saja yang memandang dengan kaget dan ketakutan licin sudah tidak berselera lagi Ia menaruh sumpitnya dan menggapai seorang pelayan Pelayan itu bergegas menghampiri dan licin membayar harga makanan Tadinya pelayan itu tidak tahu bahwa tiga orang muda yang tidak sopan itu berubah menjadi patung Akan tetapi setelah licin bangkit dan pergi membawa pedangnya Tiga orang itu masih duduk seperti patung Dan pelayan itu memandang keheranan Akan tetapi dia pun tidak berani mengganggu dan meninggalkan tiga orang itu Yang telah memesan arak terbaik dan makanan paling mahal Semua pelayan mengenal siapa tiga orang pria itu Mereka adalah putra seorang bangsawan dan dua orang hartawan Dan terkenal amat raya Akan tetapi juga selalu menghendaki agar perintah mereka ditaati Tentu saja Kuan Lok yang sejak tadi memperhatikan licin Dapat melihat apa yang dilakukan gadis itu kepada tiga orang pria kurang ajar itu Diam-diam dia terkejut sekali Ker licin menotok ketiga orang pengganggunya menunjukkan bahwa gadis itu seorang ahli totok yang lihai sekali Maka cepat dia pun membayar harga makanan dan mengikuti gadis itu keluar rumah makan Kuan Lok membayangi dari kejauhan sehingga licin tidak menaruh curiga Setelah pelayan datang membawa arak dan hidangan ke meja tiga orang pria tadi Barulah pelayan merasa heran dan curiga Tiga orang itu tetap duduk diam saja Semwi Kongcu, makanan telah saya hidangkan, katanya Tidak ada yang menjawab Silakan Semwi makan, katanya lagi sambil memandang wajah mereka Dan melihat meti mereka yang bergerak-gerak ketakutan itu Barulah pelayan itu menjadi sadar bahwa tiga orang laki-laki itu tidak mampu bergerak Yang bergerak hanya biji meti mereka Tentu saja dia menjadi panik dan segera memberitahu para pelayan lain Keadaan menjadi ribut ketika para tamu mengetahui bahwa ada hal yang tidak beras dengan tiga orang itu Pemilik rumah makan yang juga mengenal baik para pemuda itu menjadi khawatir Pemuda-pemuda yang menjadi kaku itu diurut-urut, digosoki minyak namun tetap saja tidak bergerak Akhirnya seorang yang terkenal sebagai tukang pukul datang mendekati Dia adalah seorang yang pandai ilmu silat dan melihat keadaan tiga kongcu itu Dia pun menotok dan menekan sana-sini, mencari jalan-jalan darah terpenting Dan akhirnya dia berhasil secara kebetulan memunahkan totokan Dan tiga orang itu pulih dan dapat bergerak kembali Setelah dapat bergerak kembali, tiga orang itu mencak-mencak keparat Di mana adanya gadis siluman tadi mereka membentak-bentak akan tetapi tidak ada pelayan yang mengetahui Tukang pukul itu pun mengenal Lu Kongcu, seorang di antara tiga pemuda itu Karena dia adalah putra kepala daerah kota Bikiu Melihat kesempatan baik ini untuk menonjolkan jasanya Dia lalu bertanya kepada Lu Kongcu Gadis siluman mana yang telah mengganggu Kongcu saya yang akan menangkap dan menyeletnya ke depan kaki Kongcu Mendengar ini, Lu Kongcu lalu mengajak dua orang kawannya dan tukang pukul itu untuk berlari keluar dari rumah makan setibanya di luar Dia berkata kepada tukang pukul yang bernama Cho Agu itu Cepat kumpulkan kawan-kawanmu dan sebar mereka untuk mencari seorang gadis berpakaian cerah berkembang Ada lesung pipit di kedua pipinya dan ia membawa sebatang pedang Kalau bertemu cepat memberitahu padaku, akan ku kerahkan para jurid menangkapnya baik Lu Kongcu si tukang pukul lalu cepat pergi untuk melaksanakan perintah itu Dan tiga orang pemuda itu lalu pulang ke rumah Lu Kongcu setibanya di rumah Pemuda putra kepala daerah itu lalu minta kepada kepala jaga agar mempersiapkan dua losin para jurid untuk menangkap penjahat Tak lama kemudian, tukang pukul itu sudah berlari menghadap dan mengatakan bahwa anak buahnya telah menemukan gadis itu Yang sedang berjalan-jalan di taman umum di tengah kota Biciu Mendengar ini, Lu Kongcu dan dua orang kawannya, diiringkan dua losin para jurid Mengikuti tukang pukul Co'agu dan berlari-lari menuju ke taman bunga umum yang dimaksudkan itu Licin memang memasuki taman bunga yang cukup indah dari kota Biciu Di tengah taman itu terdapat sebuah kolam ikan yang cukup luas dan terdapat banyak ikan emas berenang di antara bunga terata yang sedang berkembang Banyak orang yang menonton keasikan ikan-ikan itu berkejaran Licin tidak tahu bahwa di antara mereka terdapat kuan lo yang terus membayanginya sejak dari rumah makan tadi juga Ia tidak tahu bahwa ia dicari banyak orang yang kemudian seorang dari mereka mencenemukan ia di taman itu Di sekeliling kolam ikan itu terdapat bangku-bangku panjang, memang disediakan kepada mereka yang suka menonton ikan Licin duduk di atas sebuah bangku, pedangnya sudah ia ikatkan di punggung Ia membeli roti kering yang dijual tak jauh dari situ dan memberi makan ikan dengan roti kering sungguh asyik Dan mengembirakan melihat betapa ikan-ikan itu berduyun-duyun berenang dan memperebutkan makan itu Licin tidak merasa bahwa waktu cepat berlalu dan sudah cukup lama ia duduk di bangku itu Roti kering sudah habis diberikan kepada ikan-ikan, akan tetapi ia masih duduk termenung Melihat ikan yang berkelompok dan hilir mudik berenang berbarengan itu Ia merasa bahwa ia bagaikan seekor ikan tunggal yang tiada kawan satu-satunya kawan dalam hidup ini baginya hanyalah ayah kandungnya Ia merasa rindu kepada ibunya dan rindu kepada kawan-kawan yang dahulu sempat dikenalnya Ia rindu kepada Teng Chinlan, rindu kepada Song Tianli Alisnya berkerut dan ia merasa bersedih Pernah ia jatuh cinta mati-matian kepada Tianli, akan tetapi ia melihat kenyataan yang menyedihkan bahwa pemuda pujaannya itu tidak membalas cintanya Bahwa Tianli telah mencinta gadis lain, yaitu Chinlan Mereka kini telah menikah dan tinggal di kota raja Tianli menjadi seorang panglima besar dan hidup berbahagia dengan Chinlan Diam-diam ia merasa iri kepada Chinlan dan makin iba kepada diri sendirilah tenggelam ke dalam lamunan yang menyedihkan sehingga lupa bahwa ia telah lama sekali duduk termenung di tempat itu Kini tidak lagi memandang kepada ikan-ikan Pandang matanya kosong dan menerawang jauh Tiba-tiba ia mendengar bentakan-bentakan di sekelilingnya Itu dia orangnya tangkap siluman betina itu Kepung, jangan sampai lolos licin Tadinya tidak menyadari apa artinya seruan-seruan itu Akan tetapi ketika ia melihat banyak orang berpakaian perajurit mengepungnya Baru ia menyadari bahwa ia yang akan ditangkap Tentu saja ia merasa heran dan bangkit memandangi para perajurit itu dengan alis berkerut Akan tetapi ketika ia melihat tiga orang muda yang berteriak-teriak mengomandu para perajurit itu Tahulah ia mengapa ia akan ditangkap Kiranya tiga orang pemuda yang mengganggu di rumah makan dan yang ditinggalkannya dalam keadaan tertoto Yang memimpin pasukan itu untuk menangkapnya sekitar 20 orang lebih Perajurit mengepungnya dengan golok di tangan dan sebagian besar dari mereka bersikap ragu-ragu Tentu saja para perajurit itu merasa ragu Haruskah mereka yang berjumlah dua losin perajurit itu mengeroyok seorang gadis muda yang cantik jelita Api kemarahan menyala di hati licin Akan tetapi segera ternih yang dipelinganya akan nasihat-nasihat ayah kandungnya bahwa ia tidak boleh sebarangan membunuh orang Dan ia teringat pula kepada Tian Li, pendekar yang juga pantang membunuh orang begitu saja Para perajurit ini tidak bersalah Memang pekerjaan mereka untuk mematuhi perintah atasan Yang bersalah adalah tiga orang muda itu sudah bersikap kurang ajar kepadanya masih tidak menyadari kesalahan bahkan mengerahkan perajurit untuk menangkapnya Tiga orang itulah yang patut dihajar Ketika para perajurit mengepung semakin dekat, ia tidak mencabut pedangnya Melainkan mencabut sulingnya Suling itu pun merupakan sebuah senjata yang ampuh Akan tetapi hanya untuk menotok lawan, bukan untuk melukai Atau membunuh walaupun ada beberapa macam totokan yang merupakan totokan maut Kalian mau apa teriaknya di antara gemuruh suara para pengepung Tiga orang pemuda itu kini menjadi berani karena mereka mengandalkan dua losin prajurit Mereka melangkah maju menghadapi Li Qin dan putra kepala daerah itu menudingkan telunjuknya kepada Li Qin Gadis sombong Engkau telah berani menghinaku, menghina kami bertiga Kami akan menyeretmu untuk diberi hukuman setelah berkata demikian Pemuda itu memberi isyarat dengan tangannya kepada para prajurit untuk menyerbu Akan tetapi Li Qin sudah bergerak cepat sekali Tubuhnya berkelebat ke depan dan hampir tidak dapat dilihat gerakannya Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan beruntun tiga kali Disusul suara air tertimpa benda berat dan tiga orang pemuda itu sudah gelagapan di dalam kolam ikan Sialnya mereka tidak dapat berenang sehingga megap-megap dan berteriak Minta tolong para prajurit segera menolong mereka dan sebagian lagi sudah mengeroyok Li Qin Gadis itu menggerakkan sulinya menangkis golok-golok yang menyambarnya dari segala penjuru Ia harus memutar sulinya menjadi segulung sinar hitam yang menyelimuti dirinya Sehingga tidak dapat dilukai golok tangan kirinya menampar-nampar dan kakinya menendang-nendang merobohkan para pengeroyok Pada saat itu terdengar suara lembut Jangan khawatir, Nona Aku membantumu menghajar orang-orang tidak tahu malu ini Dan muncullah Wan Lok yang segera terjun ke dalam pertempuran Melihat bayangan putih berkelebat dan seorang pemuda berpakaian serba putih yang tampan mengamut membantunya Li Qin mengerutkan alisnya Apalagi melihat betapa pemuda itu walaupun tidak menggunakan pedang yang berada di punggungnya Namun melakukan pukulan keras yang membuat beberapa orang prajurit roboh pingsan Ia khawatir kalau pemuda itu membunuh orang Aku tidak butuh bantuanmu katanya dan Li Qin segera melompat jauh dan melarikan diri dari pengeroyokan para prajurit Melihat gadis itu melarikan diri Wan Lok khawatir kehilangan gadis itu Maka dia pun menendang roboh dua orang prajurit Lalu dia meloncat melakukan pengejaran Para prajurit berteriak-teriak melakukan pengejaran Akan tetapi gadis dan pemuda baju putih itu sudah menghilang di antara keramaian banyak orang Mereka terpaksa kembali ke taman dan mengawal tiga orang yang basah kuyuk dan terengah-engah itu kembali ke rumah kediaman kepala daerah Akan tetapi putera kepala daerah tentu saja menjadi semakin sakit hati dan dia memerintahkan para prajurit untuk mencari gadis dan pemuda berpakaian putih itu Bahkan dia juga menggerakkan para tukang pukul dan para berandalan yang berada di kota Biciu untuk bantu mencari Sementara itu, Li Qin berhasil menyelinap di antara banyak orang dan setelah melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya Ia langsung pergi ke rumah penginapan Ia tidak tahu bahwa dari jauh ia dibayangi Kuan Lok Karena peristiwa pengeroyokan di taman itu membuat tubuhnya berkeringat, Li Qin lalu minta disediakan air lalu mandi Baru saja ia berganti pakaian daun pintu kamarnya Diketuk orang ia terkejut dan mengira bahwa yang mengetuk pintu itu adalah prajurit-prajurit yang mengejar dan mencarinya Siapa tanyanya dengan suara tegas Saya nona saya pelayan, Li Qin membuka daun pintu dan benar saja seorang pelayan berdiri di luar pintu dan membungkuk dengan hormatnya Ada apa nona, di luar terdapat seorang yang minta bertemu dan bicara dengan nona, suruh tunggu di luar, akan kutemui dia Kata Li Qin sambil menduga-duga siapa gerangan orang yang hendak bertemu dan bicara dengannya itu setelah membereskan rambutnya Li Qin keluar dan di ruangan tengah yang dipergunakan sebagai ruang tamu Duduk seorang pemuda yang dikenalnya sebagai pemuda berpakaian serba putih yang tadi membantunya menghadapi pengeroyokan para prajurit Ia mengerutkan alisnya akan tetapi terus melangkah menghampiri Pemuda itu adalah Kuan Lok Melihat Li Qin, dia cepat berdiri dan memberi hormat Selamat selang, nona Maafkan kalau aku mengganggumu Pemuda yang bicara lembut dan bersikap hormat Pikir Li Qin dan ia pun membalas penghormatan orang Siapakah engkau dan ada keperluan apa ingin bertemu dan bicara denganku Suara Li Qin datar saja dan pemuda itu lalu menoleh ke kanan kiri Kebetulan pada siang hari itu di ruangan itu tidak terdapat orang lain Juga pintu-pintu kamar yang berderet itu semua tertutup Aku ingin menyampaikan berita penting sekali, nona Namaku Aung Kuan Lok dan aku tidak berniat buruk terhadap nona Sebaliknya aku malah hendak menyampaikan suatu bahaya yang besar bagi keselamatanmu Li Qin tidak mengenal nama itu dan sepanjang ingatannya Belum pernah ia bertemu dengan pemuda yang bernama Aung Kuan Lok itu Kecuali tadi dalam taman umum Bahaya apakah itu Li Qin bertanya Suaranya tenang saja sehingga dianggiam Kuan Lok menjadi semakin kagum Sungguh seorang gadis yang amat cantik jelita dan juga amat gagah perkasa Pikirnya Aku melihat di jalan raya banyak terdapat prajurit, nona, juga gerombolan orang berandalan yang sengaja mencarimu Tentu ada hubungannya dengan perkelahian di taman umum tadi Agaknya mereka masih penasaran ketahuilah bahwa seorang di antara tiga orang pemuda Itu adalah putera kepala daerah Hem, kalau mereka mencari karena urusan perkelahian tadi Mereka tentu juga akan mencarimu karena engkau mencampurinya pula dan merobohkan beberapa orang prajurit Kalau aku sudah siap untuk itu, nona, hem, apakah kau kira yang siap itu hanya engkau? Aku pun sudah siap menghadapi mereka dan aku tidak takut Pula, aku tidak minta bantuanmu Karena itu, sobat tinggalkan aku sendiri Pemuda itu tersenyum Keoangkuhan yang menunjukkan kegagahan, pikirnya Aku mengerti bahwa engkau mampu melindungi diri sendiri, nona Akan tetapi maksudku, aku siap bukan untuk melawan mereka Kita tidak mungkin melawan pasukan pemerintah nona Yang kemaksudkan dengan selap adalah ini Kuan Lok mengambil sesuatu dari sakunya dan begitu tangannya menempel di mukanya Ketika tangannya turun Li Chin melihat pemuda itu sudah berubah wajahnya Kini dia memakai kumis yang tebal dan janggot yang panjang Tentu saja wajahnya menjadi berubah sama sekali Ia sendiri tentu tidak akan mengenalnya kalau bertemu di jalan Hampir saja Li Chin tertawa melihat wajah yang berubah itu Lucu nampaknya Apa kau maksudkan bahwa aku harus pula menyamar begitulah, nona? Demi menjaga keselamatan dan menjauhkan pertempuran melawan pasukan Sebaiknya kalau nona menyamar sebagai pria Dengan begitu kita akan mudah saja keluar dari kota ini tanpa dicurigai dan diketahui Sebuah gagasan yang bagus, pikir Li Gin Akan tetapi, nona maksudkan pakaian Jangan khawatir aku sudah mempersiapkan untukmu Kuan Lok menyerahkan sebuah bungkusan sekarang berdandanlah Dan aku menanti nona di luar restoran di depan itu Li Chin menerima bungkusan itu karena pada saat itu Ia tidak melihat jalan yang lebih baik daripada apa yang diusulkan pemuda bernama Ong Kuan Lok itu Ia membawa bungkusan masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian Dia sudah berdandan sebagai seorang pemuda yang tampan sekali Li Chin tersenyum sendiri melihat bayangannya di cermin dan setelah membawa buntalan pakaiannya Memasang pedang Angco Akyam sebagai Sabuknya, menyelipkan suling di pinggang Dia lalu melangkah keluar dengan langkah gaya seorang pemuda di luar Sudah menunggu Kuan Lok yang memakai kumis dan jenggot Tanpa bicara Kuan Lok lalu berjalan berdampingan dengan Li Chin Sikap kedua orang ini biasa dan wajar saja sehingga tidak menarik perhatian orang siapa Yang akan memperhatikan seorang setengah tua dan seorang pemuda berpakaian aneka warna Kalau yang dicari itu seorang gadis dan seorang pemuda berpakaian serba putih Li Chin melihat betapa jalan-jalan raya penuh dengan prajurit kerajaan Dan diam-diam ia bersyukur dan memuji akal Kuan Lok untuk dapat keluar dari kota itu tanpa gangguan Kalau ia harus melawan pasukan sebanyak itu, sungguh repot sekali Mereka berlenggang keluar dari kota Biciu dan setelah mereka meninggalkan kota itu sejauh belasan mil Barulah hati mereka merasa lenggah Kuan Lok menanggalkan jenggot dan kumis palsunya Akan tetapi Li Chin tetap memakai pakaian pria itu Untuk berganti pakaiannya harus mencari tempat yang sunyi dan tidak tampak oleh siapapun juga Nah, sekarang kita telah selamat dari pencarian pasukan Karena itu kita berpisah di sini, saudara Kuan Lok Dan kita mengambil jalan masing-masing Terima kasih atas bantuanmu sehingga aku dapat menghindari perkelahian dengan pasukan Kuan Lok memandang dengan metel, terkejut sama sekali tidak disangkanya bahwa dia harus berpisah sedemikian cepatnya dari gadis yang dikaguminya ini Kenapa kita harus berpisah tanyanya gagap? Li Chin memandang tajam Kenapa tidak? Kita mempunyai urusan masing-masing dan harus berpisah Eh, maksudku, mengapa kita berpisah begitu saja tanpa aku mengetahui namamu, Nona? Bukankah dengan pengalaman ini kita telah menjadi sahabat dan aku sudah memperkenalkan namaku Li Chin tersenyum Memang keterlaluan kalau ia tidak memperkenalkan diri bagaimanapun juga Pemuda ini sudah membantunya ketika dikeroyok pasukan dan memberi isyarat yang baik sekali Sehingga ia dapat keluar dari Lichu tanpa perkelahian Baiklah kalau engkau ingin mengetahui Namaku adalah Soli Chin dan aku datang dari Hang San mendengar nama ini Kuan Lok menelan kembali rasa kagetnya sehingga di wajahnya tidak nampak sesuatu Tentu saja dia terkejut bukan main mendengar nama itu Karena nama itulah yang disebut suhunya sebagai seorang di antara musuh-musuh gurunya yang harus dibunuhnya Semua musuh gurunya ada tiga orang yang harus dicari dan dibunuhnya Yaitu Soli Chin Song Tian Li dan Teng Chin Lan Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa gadis cantik yang menarik hatinya ini adalah seorang di antara mereka bertiga Akan tetapi, dengan cepat dia dapat menekan perasaannya yang tegang dan dengan suara biasa dia bertanya Dari Hang San dan Si So Aku jadi teringat akan So Tek Bun, Beng Cu yang tinggal di Hang San Apakah ada hubungan antara engkau dengan Beng Cu itu dia adalah ayahku? Kata Li Chin Ah, pantas saja engkau memiliki ilmu silat yang tinggi Adik Li Chin, kiranya engkau adalah putri Beng Cu So Tek Bun yang terkenal dengan julukan Shin Kiam Hok Mo Pedang sakti penalu keblis Aku telah bersikap kurang hormat Pemuda itu lalu memberi hormat kepada Li Chin Yang dibalas dengan sepantasnya Kalau aku boleh bertanya Chin Boy, engkau hendak kemanakah dan ada urusan apakah siapa tahu Aku dapat membantumu, Kuan Lo bersikap akrab sekali sehingga Li Chin merasa tidak enak Kalau sikapnya terlalu dingin terhadap pemuda itu juga Ia teringat bahwa pemuda ini agaknya mempunyai banyak pengalaman Siapa tahu dia dapat memberi keterangan tentang si kedok hitam yang dicarinya Aku sedang merantau untuk memperluas pengalaman Oh tuaku akan tetapi aku ingin sekali tahu tentang keluarga Chia Dihwicu di kaki bukit Losian Apakah engkau tahu tentang mereka dan adakah tokoh mudanya yang menonjol di antara mereka juga Aku ingin tahu tentang ilmu silat mereka yang kabarnya amat tinggi Keluarga Chia Dihwicu Aku hanya mendengar bahwa keluarga itu amat terkenal di daerahnya dan mereka memiliki ilmu silat yang tangguh Kalau tidak salah mereka menguasai ilmu pukulan semacam hektok chiang Tangan racun hitam Akan tetapi aku sendiri tidak pernah bertemu dengan mereka Ada urusan apakah engkau menyelidiki keadaan mereka Chin Mueh Tidak ada apa-apa Hanya ingin tahu karena mendengar nama besar mereka Kata Li Chin nah Sekarang kita harus berpisah Oh tuaku Aku hendak melanjutkan perjalananku merantau Akan tetapi bagaimana kalau kita merantau bersama Chin Boy Aku juga sedang merantau Li Chin mengerutkan alisnya dan menatap wajah pemuda itu dengan sinar metel Tajam menyelidik Tidak bisa tuaku Tidak pantas bagi seorang gadis melakukan perjalanan bersama seorang pemuda selamat berpisah Ia memberi hormat lalu membalikan tubuh dan melompat jauh dan melarikan diri secepatnya Kuan Lok mengikuti bayangan gadis itu dan dia pun cepat berlari mengejar Li Chin berjalan biasa setelah ia berlari cepat beberapa mil jauhnya Ia lari hanya untuk cepat meninggalkan Kuan Lok Biarpun ia melihat bahwa Kuan Lok serang pemuda yang baik dan sopan Akan tetapi hal itu masih belum membuat ia percaya untuk melakukan perjalanan berdua saja dengan pemuda itu Ia telah berganti pakaian biasa, pakaian wanita dan meninggalkan pakaian pria pemberian Kuan Lok itu di dalam hutan sore hari itu hawanya panas sekali Ketika tiba di sebuah tikungan di luar hutan yang ditinggalkannya Li Chin melihat sebuah warung minuman yang didirikan di tepi jalan Ada tulisan teh harum yang besar di depan kedai minuman itu Ia tertarik dan melihat bahwa kedai itu sepi tidak ada pengunjungnya Dua orang yang menjaga kedai itu menganggur Karena merasa haus, Li Chin lalu menghampiri kedai itu seorang di atara penunggu kedai itu lalu bangkit menyambutnya Nona hendak menghilangkan haus silakan Nona, teh kami amat harum dan lezat Tentu akan dapat menghilangkan haus di sore yang panas ini Li Chin memandang kepada mereka dan diam-diam hatinya menaruh kecurigaan Kedai itu hanya terdiri dari tendai yang dipasang di situ dan agaknya belum lama dipasang Dan dua orang itu kelihatan kokoh kuat berusia kurang lebih 40 tahun Tidak pantas menjadi penjual minuman, pantasnya menjadi pekerja kasar yang menggunakan tenaga Apalagi orang kedua yang berkumis itu memiliki pandang macu yang mencurigakan Seperti pandang macu seorang yang bermaksud jahat Akan tetapi Li Chin tidak peduli Ia memang sedang haus dan ia tidak membawa bekal minuman Sediakan sepoci air teh yang harum dan hangat, kata Li Chin Kalau sedang kepanasan seperti itu, minum air teh hangat akan dapat menghilangkan haus Biarpun ada kecurigaan dalam hatinya, namun Li Chin tidak memperlihatkannya dan duduk di atas bangku menghadapi meja dengan tenang Ia tidak dapat melihat kedua orang itu, akan tetapi pendengarannya yang tajam dapat menangkap keduanya berbisik-bisik Tahulah ia bahwa ia harus waspada Kalau dua orang bicara berbisik-bisik seperti itu tentu mengandung niat yang kurang baik Ini tehnya, Nona silakan minum Li Chin mengangkat muka dan melihat pelayan yang tadi datang membawa sepoci teh yang masih mengepul panas Berikut sebuah cawan kecil yang biasa dipakai untuk minum teh Dengan sikap biasa Li Chin menuangkan air teh dari poci ke dalam cawan air teh hijau Kekuningan itu tampak jernih dan tercium bau harum sekali Harus diakui bahwa teh itu memang bermutu baik setelah meniup-niup air teh dalam cawan sehingga menjadi berkurang panasnya Mulailah Li Chin minum air teh itu sedikit-sedikit Rasanya memang lezat sekali dan kehangatan air teh membuat dada dan perutnya terasa hangat pula Ia mengangguk-angguk memuji dalam hatinya seperti lenyap rasa lelahnya Juga baru habis secawan saja, lehernya tidak merasa haus lagi Ia menuangkan lagi secawan, diminumnya habis, menuangkan lagi setelah habis tiga cawan Li Chin tampak memejamkan kedua matanya, memijit-mijit kening dan pelipisnya Kemudian tiba-tiba lehernya terkulai dan ia merebahkan kepalanya di atas meja di depannya Seperti orang tertidur atau pingsan melihat ini, menghampiri Dua, orang, pelayan, itu, berloncatan Ia sudah terbius, sudah pingsan Hahaha, tidak ku sangka semudah itu kata pelayan yang menghidangkan air teh tadi Ini membuktikan bahwa obat bius pemberian kongcu itu benar-benar manjur Aduh cantiknya dengan gerakan, kurang ajar pelayan yang berkumis itu menyentuh Daguli Chin dengan terunjuk jarinya Khus, apa engkau sudah bosan hidup tegur orang pertama Kita harus membawa nona ini kepada kongcu, tanpa cacat dan jangan engkau berani menyentuhnya Cepat, kau gulung tenda dan singkirkan meja dan bangku Aku akan membawa nona ini sekarang juga kepada kongcu Setelah berkata demikian, orang pertama ini lalu memanggul tubuh licin di pundaknya Sambil membawa buntalan pakaian licin yang tadi diletakkan di atas meja oleh pemiliknya Dan ternyata orang itu kuat sekali Dia memanggul tubuh licin lalu berlari cepat menuju ke bukit kecil yang berada tak jauh dari situ Di atas bukit itu terdapat sebuah pondok kecil dan orang itu mengetuk daun pintu yang tertutup Kongcu, saya sudah berhasil membawa nona ini ke sini seperti yang kongcu Perintahkan bawa masuk saja dan rebahkan di kamar Terdengar jawaban suara laki-laki yang lembut Orang yang tadi berpura-pura menjadi pelayan itu lalu mendorong daun pintu terbuka Dan membawa licin memasuki pondok Pondok kecil itu hanya mempunyai Sebuah kamar Dibukanya pintu kamar dan dia lalu merebahkan tubuh licin di atas sebuah dipan bambu Kemudian meletakkan buntalan pakaian di atas meja kecil lalu dia keluar lagi Licin masih dalam keadaan tidur atau pingsan Menggeletak telentang di atas dipan suara yang lembut Tadi berkata lagi, sekarang keluarlah dan kalian berdua berjaga di luar pondok Cepat beritahu kalau ada orang datang mendaki bukit dan menuju ke sini Baik, kongcu, jawab orang tadi Daun pintu kamar itu terbuka dan masuklah seorang pemuda berpakaian serba putih Melihat tubuh licin menggeletak telentang di atas dipan, dia tertawa Hahaha, sayang sekali engkau yang cantik ini bernama Solicin yang harus kubunuh demi membalaskan sakit hati suhu Tian Temo Ong dan mendiang suhu Pak Tian Ong Akan tetapi sebelum engkau kebunuh, aku ingin lebih dulu bersenang-senang denganmu Amat sayang kalau dibunuh begitu saja Hahaha, pemuda itu adalah Hong Kuan Ong setelah tertawa-tawa dia minum arak dari guci kecil yang dibawanya memasuki kamar itu Lalu duduk dengan wajah gembira sekali Dia memandang lagi kepada licin yang masih rebah telentang di atas pembaringan kayu itu Suhu Tian Temo Ong, sayang sekali suhu berada begitu jauh dari sini Kalau tidak, tentu Solicin ini akan kuserahkan kepada suhu agar suhu dapat puas memberi hukuman sendiri Biarlah sekarang aku mewakili suhu untuk bersenang-senang kemudian membunuhnya Setelah berkata demikian Kuan Ong menaruh guci di atas meja dan Membuka baju luarnya kemudian ia menghampiri licin sambil tertawa-tawa senang Wuut, tiba-tiba kaki licin mencuat dalam sebuah tendangan yang amat kuat menyambar ke arah dada Kuan Liu Tentu saja pemuda ini terkejut bukan main, akan tetapi dia masih dapat melompat ke belakang menghindarkan diri dari serangan mendadak itu Licin lalu melompat turun dari pembaringan, berdiri tegak sambil memandang pemuda itu dengan sepasang metu bersinar-sinar penuh kemarahan Dan biarpun Kuan Ong merasa terkejut dan heran sekali, namun dia masih tersenyum-senyum penuh kepercayaan diri Hatinya bertanya-tanya bagaimana licin dapat sadar sedemikian cepatnya Tentu saja licin dapat sadar dengan cepat karena ia tidak pernah pingsan atau tertidur Licin adalah murid tersayang dan juga putri Ang Tolk Moli, seorang datuk wanita ahli racun Maka tubuhnya sudah kebal terhadap racun Apalagi kalau hanya racun pembius, biarpun minum berapa banyak pun ia tidak akan terpengaruh Terima kasih telah menonton!